Uangnya di sini? Tidak. Kok masalah bisa ini? Kan tadi aku maksudnya gigit. Saya kan udah makan yulang makan gue. Enggak, enggak bikin yulang. Musik buat gue nafas. Lo pasti kan hidup perlu nafas. Sama, hidup gue juga perlu musik. Gue gak bisa hidup tanpa musik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena sebenarnya di situ genre-nya banyak sekali. Lebih dari sembilan genre. Seorang DJ kan berarti pekat terhadap auditori. Iya. Pendengaran. Nah, saya akan mendesain sebuah eksperimen terhadap auditori juga. Oke. Dan terhadap sense. Karena kan sebagai seorang DJ, ada koordinasi antara yang didengar dengan yang dirasakan. Karena zaman dulu, sebelum era digital seperti sekarang. Iya, benar. Kan old fashion turntable biasa, pakai piringan hitam, di-scratch sampai rusak kan. Iya. Dan itu beatnya, hitungannya untuk pindah dari satu turntable, kan ada beat, ada hitungannya ya. Gak bisa asal-asal. Gak bisa. Jadi otomatis ada koordinasi antara sense kinesthetik perasa dengan pendengaran, dan harus bisa ngerasain crowd. Benar banget. Bahkan di era digital sekarang kan gak mungkin bisa next, next, next ke playlist. Iya, iya. Ke track kedua, tiga, empat, lima. Harus ngerasain feel. Dan untuk itu saya sudah mendesain sebuah eksperimen untuk DJB. Siap. Silahkan duduk di sini, saya di sini. Oke, ini apa? Ini ada tujuannya. Oke. Yes. Jangan hidup ya. Oke, siap. Ada. Saya sudah riset, ada alasannya kenapa di Minta Putih, alasannya untuk ini. Oke. Yes. Saya akan berdiri. Makanya hilang tangan gue? Gak. Kamu mikir hilang. Tangan yang ini ditaruh di sini. Yes. Sementara, yang ini, saya gandeng ke sini. Oke? Oke. Tangan satunya juga ditaruh di meja. Ya, samakan posisinya ya. Samakan ya? Samakan posisinya. Jari-nya juga samain. Yes. Jari-nya samain. Saya akan mencoba namanya Phantom Lim. Phantom Lim, Phantom dari kata ghost. Phantom, hantu. Lim itu anggota tubuh. Yes. Saya akan menciptakan hubungan antara Phantom Lim, which is ini tangan mannequin, dengan pikirannya DJ Winky. Dan dia mengetes sense gue itu di eksperimen yang dia lakukan tadi ke gue gitu. Saya menggunakan dua kuas. Kanvas kuas. Kuas kuas. Yes. Rasakan ini ya. Oke. Dilihat ya. Bisa ngerasain gak saat mannequinnya ini saya brush? Iya. Terasain. Terasain. Seperti ini. Terasain. Terasain. Ciptakan hubungan alam bawah sadar, hubungan pikiran antara mannequin ini yang tidak nyata, dengan pikirannya begini. Terasain. Terasain. Kalau saya angkat satu, masih terasa. Terasain tuh aneh sih. Aneh ya? Dia angkatkan satu, gue bener-bener kayak ngerasa masih ada gitu ya. Kok bisa gitu. Pertahanin ya. Terasain. Ini saya angkat satu. Kita pakai yang ini aja. Terasa gak? Iya. Untung gue laki banget ya gitu. Jadi kaget gue cuma di kalbu gue. Masih, tapi sebenarnya kalau boleh gue teriak gila gitu. Sebenarnya gue kaget sih. Karena gue merhatiin banget gitu. Itu membuktikan bahwa antara sesuatu yang tidak nyata, tercipta hubungan dengan pikirannya. Saya coba eksperimen sederhana dulu. Tangannya saya ambil. Saya coba dengan tangannya di situ. Tesnya sederhana. Kalau DJ Winky melihat ke sana, bisa gak melihat tangan satunya? Bisa, Pak? Tengok ke sana. Gak jelas gak bisa. Gak bisa dong. Karena ada sekatnya. Sekarang dua-dua telapaknya dihadap ke atas. Kiri dan kanan. Oke. Nah, saya akan menggambar di telapak yang ada di situ ya. Leo tangannya. Yes. Pulling in deep sekarang. Silahkan lihat. Yes. Kalau ini diangkat. Ini adalah Leo tangannya DJ Winky dalam menghadap posisi ke atas, kan? Oke, ditaruh lagi. Pertahanin di situ ya. Sementara saya duduk lagi. Ingatkan waktu kecil kita sering bermain-main. Kita gambar di punggung. Ini huruf apa. Ini huruf apa. Kemudian kita menebak. Sekarang saya lakukan itu cuma dengan gambar imaginary di sini. Sudah ya di situ ya. Sekarang ciptakan hubungan sugesti antara tangan yang di situ dengan pikirannya. Lihat tangannya. Boleh ngintip. Nah, tangan yang ini ditaruh di belakang. Tetap lihat. Seolah-olah ada tangannya di situ ya. Dan sekarang nengok ke sana ya. Rasain, bayangin. Ada 26 alfabet. Dari A sampai Z. Saya kan gambar di kertas dulu. Alfabetnya apa. Kemudian saya gambar di tangannya DJ Winky. Nah, agar saya nggak bisa berubah pikiran atau mengiakan walaupun salah. Ini pembuktiannya yang nanti saya tulis di sini. Oke, lihat lagi. Bayangkan itu tangannya ya. Oke. Lihat ke sana. Oke. Ini alfabet yang pertama. Sudah rasa kan? Rasain. Alfabet apa yang perlu saya gambarin di tangannya DJ Winky. Oke. Apa? Sebutin yang pertama. Alfabet apa? Sih. Bisa nengok ke sini? Tadi terasa kan? Karena ini target alfabet yang mau saya gambarin. Karena gue mungkin memvisualisasikan bahwa tangan gue memang si yang palsu itu. Itu gue bener-bener masih kayak, kok masih berasa ya gitu. Oke. Kita ulang lagi. Oke. Lihat lagi tangan imajinasinya. Oke. Sudah. Sudah. Rasain ya. Ini alfabet yang berikutnya. Rasain? Iya. Alfabet apa yang barusan saya gambarkan di atas tangannya? Ini gila ya. Rasain? Iya. Alfabet apa yang barusan saya gambarkan di atas tangannya? G. Tengok ke sini. Apa tadi? G. Dan alam bawah sadar gue ternyata ngikutin apa yang Romy Aperintrakan. Sekarang ini tercoba lebih susah. Disini ada objek Teksturnya beda-beda Ini karet Ini halus Ini keras kotak Ini ada bagian yang bulat Ada besinya, ada ulir bagian Di bawahnya Ini juga keras, bentuknya seperti bola Ini juga kalau terasa bentuknya Paku apalagi terasa Pinsil lebih tebal daripada paku Dan karet juga pasti Terasa Tutup botol, uang Uang logam Pintumbok Dan paperclip Saya akan menaruh 3 objek Tapi saya akan taruh satu persatu Bebek ya kan, terus ada paku, ada lego Banyak deh gitu Ini saya taruh disini Sehingga di Jiminy gak tau saya mengambil objek apa yang pertama Rasain objek pertama yang saya letakkan Usahakan dirabah Seolah-olah bisa mengenggamnya dengan tangannya sendiri Rasain dengan tangannya sendiri Deskripsikan objeknya ini apa Keras Terus lagi 4 Boteri plastik Kira-kira apa yang saya taruh di tangannya Lego Tangan saya dua-duanya disini Coba lihat Mungkin coincidence Ini gila ya Oke fokus lagi ya Gue kayak apa ya maksudnya Ya gue ngelakuin apa yang disuruh aja gitu Emang ya gue rasain gitu Walaupun sebenernya tangan gue di belakang Tapi gue masih ngerasa tangan gue sebenernya ada di tempat yang disebelah kiri yang ditutup dengan sketch Saya akan naruh sebuah objek lagi Apa objek yang saya letakkan di tangan Agak licin Bulat Ringan Bola pingpong Bukan bola lampu ya Bukan bola pingpong Bola pingpong Tangan saya disini dua-duanya Dan gue gak tau somehow dia membawa gue ke suatu stage gitu dimana Gue akhirnya bisa menebak itu semua dengan rurutan yang sama dan benar semua Luar biasa thank you for playing with me DJ Winky Manusia memiliki 5 panca indera Audio, visual, kinesthetik, gustatory, dan olfactory Untuk DJ Winky yang paling utama adalah indera kinesthetik ataupun perasa Dan indera auditory ataupun pendengaran Dan ini mempermudah saya disaat melakukan eksperimen yang anda lihat tadi Karena jujur ini eksperimen pertama gue bareng Romy Dan gue mendapatkan sesuatu yang kagetin iya Bingung iya Seru banget iya Dan penasaran yang pasti kok gue bisa nebak itu semua Terima kasih telah menonton